Saat ini setelah menjalani, begitu juga bahwa Unai itu bagus, kerohanianya terurus. Kampus yang yudaman, yudaman pokoknya wah gitu. Apalagi menjadi mahasiswa baru sekarang kan, ada rasa seneng, sedih sedikit, karena disini kan jauh dari orang tua kan. Oke, jadi nama gue Andrew, gue berasal dari Bekasi, asal sekolah gue SMA Darmaputra Advent, umur gue sekarang 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Catherine Febrantius Martono, saya lahir di Purbalingga, Jawa Tengah. Kesukaan saya dari dulu adalah teknologi, dan saya juga suka membaca, suka berimajinasi, dan sangat suka hewan. Iya, nama gue Moses Pangabean, gue jurusan aku Tansi di Unai, umur sekarang 17 tahun, dan gue orang yang pemalu. Halo, perkenalkan nama saya Rasli Eunika Sibuan, biasanya dipanggil saya Lee, atau Lee, gitu bisa aja. Saya lahir di Batam, hobi aku tuh sukanya berenang, terus main badminton, terus juga main basket. Oke, halo semuanya, perkenalkan, nama aku Tasya, Anastasia Kaundang, biasanya dipanggil Tasya. Umur aku 18 tahun, dan hobi aku suka nari. Asal dari mana? Aku lahirnya di Jakarta, tapi keluarga aku banyak dari Manado. Cita-cita aku sih pengen jadi orang kaya, tapi kalau misalnya ditanya di bidang mana, pengen di bidang akutansi? Menjadi seorang IT yang profesional. Sebenarnya ingin sekali membuat robot gitu dari SMP. Cita-cita saat ini, jadi seorang bisnismen mungkin? Cita-cita ya? Sebenarnya sih aku nggak tahu mau kerja jadi apa, cuman intinya pasti pengen kerja di perusahaan dengan gaji yang cukup tinggi. Oke, ngomongin cita-cita. Jadi dulu gue punya cita-cita jadi pilot. Cuma gue pikir-pikir setelah kelas 12 mengalami pandemi kayak gini, kayaknya kurang jadi pilot. Akhirnya gue memutuskan untuk menjadi seorang akuntan. Makanya gue ambil jurusan accounting. Karena pertama, saya ingin merasakan feel-nya sebagai mahasiswi gitu. Kedua, saya ingin menjadi seorang profesional karena dengan mahasiswa kita diajarkan untuk menjadi seorang profesional. Ya, biar lebih gampang dapat pekerjaan? Hmm, awalnya sih aku SMA kan. Jadi kayak tahap selanjutnya kayak orang-orang udah kayak stay pin, aku harus lanjut kuliah untuk kayak ngejar gelar atau yang lainnya gitu. Jadi sekalian tambah pengalaman, terus tambah ilmu-ilmu baru dan lain-lain. Gue nggak ada mikiran kayak gitu sih kayak mau langsung kerja setelah tamat SMA. Tapi gue memutuskan untuk kuliah dulu, biar nanti bisa kerja setelah kuliah dan mendapatkan gelar gitu. Jadi karena mahasiswa itu lebih kelihatan dewasanya. Ui, Unai indah. Kampus yang yudaman, yudaman pokoknya wah gitu. Dingin. Indah. Bagus. Karena Unai denger-dengar dari orang. Tapi saat ini setelah menjalani, begitu juga bahwa Unai itu bagus, kerohanianya terurus, hidup juga teratur, mandiri, lebih disiplin. Gitu sih, banyak keuntungan masuk Unai. Karena pertama, saya dari dulu ke Advent, jadi sudah tahu ada Unai. Dan saat saya mendaftarkan, saya sudah berdoa pada Tuhan untuk menunjukkan yang mana kampus terbaik buat saya. Awalnya, gue coba-coba juga kan SBM, terus SBM juga nggak keterima, akhirnya waktu itu hujan mandiri. Harusnya hujan mandiri itu tanggal 14 Juni, ada di suatu universitas. Terus tiba-tiba gara-gara ada PPKM, akhirnya ditunda. Jadi gara-gara ditunda akhirnya kena di sabat. Akhirnya memutuskan untuk ke sini, ke Unai. Apa ya, aku sebenarnya cari kuliah tuh yang ada asamanya, jadi kayak biar fokus sama kuliah gitu. Dan ini salah satu pilihan terbaik sih, soalnya strategis, terus sejauh caranya juga bagus banget. Yang pertama sih karena ada rekomendasi, terus yang kedua karena dari informasi yang aku dapat, Unai itu di bidang akutansinya itu memiliki predikat A. First impression, keren. Terus makanan di Denny juga enak-enak. Terus abang-abang kelasnya juga asik. Lapangan olahraga terbuka buat semua, apalagi yang main basket kan, karena gue sering main basket bareng abang-abang kelas. Bagus sih first impressionnya, kayak udaranya dingin, terus disiplin di sini, kayak kamu juga akan selalu dikonekin dengan Tuhan. Dan kita beragama banget di sini. Benar-benar universitas yang sangat rohani. Wah luas banget gitu. Yang pertama sih excited ya, terus happy of course soalnya kayak banyak teman-teman baru, pengalaman-pengalaman baru. Terus ketemu teman-teman tuh yang kayak seru-seru gitu. Abis itu aku senang banget karena udah offline sih. Sangat bersenangat, itu intinya. Senang, ada susahnya juga baru ketemu pelajaran-pelajaran yang baru, tapi senang juga ketemu teman-teman baru, kehidupan baru. Pasti senang lah kan, udah menaiki setahap lagi, menjadi mahasiswa. Apalagi menjadi mahasiswa baru sekarang kan, ada rasa senang, sedih sedikit, karena di sini kan jauh dari orang tua kan. Jadi ada sedihnya sedikit, terus apalagi gue dari IPA, gue ambil jurusan accounting, harus kayak belajar dari awal gitu. Karena di SMA kan, kalau IPA kan nggak ada pelajaran ekonomi kan. Perasaannya sih pertama dedekan dan juga excited gitu ya. Jadi kayak campur aduk, jadi kayak seru banget. Pengen, jadi pengen cepet-cepet pengen ngekampus gitu, pengen cepet-cepet belajar juga gitu. Main game, baca alkitab, belajar. Cuman kayaknya lebih sering yang main gamenya. Kalau ada waktu luang sih, ngerjain tugas, sedang ngaragu, terus kalau keliling-keliling kampus juga. Nyuci, kalau nggak nyuci, terus kalau misalnya udah selesai nyuci, kalau ada tugas, terusin tugas, belajar. Kadang-kadang juga telpon nyokap atau nggak abang atau bokap atau adik gitu sih. Olahraga? Olahraga juga, biasanya kan sama cutting-cutting jam 4 biasanya kan, main basket atau nggak badminton gitu aja sih. Kalau ada waktu luang, kan biasanya di kamar. Di kamar itu baca materi lagi atau kerjakan tugas. Aku biasanya kalau ada waktu luang tuh untuk istirahat, jadi tidur. Moto aku tuh bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Masa depan adalah mereka yang memiliki atau menyiapkan hari ini. Yang selalu gue ingat itu adalah hidup sebaik mungkin karena kehidupan itu nggak bakal berakhir gitu. Moto dalam hidup aku, aku dapat dari perkataan Albert Einstein. Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Menjadi berguna untuk masa depan. Kata-kata motivasi dari saya bahwa kita harus tetap semangat. Walaupun dalam masa pandemi ini memang sulit karena kita lagi beradaptasi dengan masa pandemi ini. Tapi kita harus memanfaatkan waktu kita baik-baik dalam berkuliah karena waktu ini singkat. Tetap semangat, jangan ragu juga buat datang ke UNAI offline karena aman kok gitu. Udah banyak mahasiswa yang datang aman-aman aja. Jadi nggak usah takut. Walaupun online juga tetap semangat karena sama aja sebenarnya. Sama-sama menerima pelajaran dengan baik. Sama-sama melihat dosen yang sama. Yang intinya tetap semangat. Ya di situasi pandemi itu kita emang agak sulit ya. Jadi buat teman-teman mabak yang online maupun offline tetap semangat, rajin belajar. Jangan nunda-nunda pekerjaan. Kalau ada tugas langsung kerjakan. Biar misalnya jangan tunggu selesaikan tugas. Contoh besok ada deadline-nya, hari ini dikerjakan. Kalau bisa kemarin-kemarin dikerjakan, kerjakanlah. Gitu aja sih. Yang kalau offline, kalau bisa lebih banyak ngikutin kegiatan yang di offline. Tapi kalau yang online juga harus ngikutin banyak kegiatan juga. Terus lebih aktif dalam mencari informasi juga. Tentang pembelajaran. Tetap semangat aja sih dalam segala sesuatu. Itu lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jangan males-malesan. Jangan males-malesan.